Terpidana kasus illegal logging bernama Yancen Tengkilisan ini ditangkap di rumahnya di Desa Bayau, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Yancen sebelumnya difonis satu tahun penjara dan deda 500 juta rupiah oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo atas kasus illegal logging pada tahun 2018. Saat akan menjalani masa tahanan, Yancen melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang. Menolak kasasi dari pemohon dalam hal ini terpidana dengan menolak kasasi dari TPU sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan kembali putusan pengadilan negeri Gorontalo. Pada saat turun putusan itu tidak pernah hadir dipanggil oleh Jasa Penangkumung untuk dilakukan eksklusif, jadi tidak pernah hadir rupanya terpidana juga kebetulan kemarin ditangkap di kediamannya. Jadi selama ini terpidana memang ada di kediamannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.